Hari ini kita akan rilis beberapa kasus yang menjadi atensi kasus pencurian kota amal yang sebelumnya viral beberapa waktu yang lalu yang mana kejadian ini viral tanggal 23 hari Minggu dan Alhamdulillah tanggal 25 itu sudah dapat diungkap oleh tim Resmo untuk tersangka misial M dimana yang bersangkutan ini tidak bisa berbicara sehingga kita harus mendatangkan ahli yang menggunakan bahasa kisaran kota amal merupakan hal yang sangkraw dan ini juga banyak berada di masjid-masjid bila ini tidak langsung diatensi maka ini juga bisa berdampak seperti kejadian yang di Bekasi orang dituduh mencuri kota amal di masjid belum tentu terbukti yang persangkutan itu mencuri atau tidak tak sehingga gini masa ini yang menjadi persoalan kenapa ini atensi betul-betul karena bila tidak diatensi maka itu berdampak terhadap persoalan umat